Selamat malam pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada kembali lagi di channel Denma Slamin yang pada kesempatan malam ini kesempatan sore ini saya mau membahas request dari rekan kita ini kalau tidak salah dari Medan untuk membahas cara memberikan air minum pada ayam umur 0 bulan sampai dengan ayam itu sudah siap tidak panjang lebar nih rekan-rekan akan saya bahas cara memberikan air minumnya untuk yang nomor satu yaitu pada saat ayam umur 0 bulan sampai dengan umur 3 bulan maka untuk memberikan air minumnya itu loss pakai contoh nih rekan-rekan di dalam ayam kandang tersebut biasanya biasanya ayam yang masih kecil itu berada di dalam box kemudian di dalam box tersebut air minumnya harus full tetapi makanannya jangan full ini saya ulangi lagi berapa-rekan paham air minumnya yang full makanannya jangan full jangan kebalik tetapi kalau rekan-rekan makanan ini makanannya yang full nanti ayamnya tidak besar-besar untuk memberikan makan pada anak ayam umur 0 bulan sampai tiga bulan sebagai contoh pada pagi hari silakan dikasih makan sampai ayam kenyang setelah ayam tersebut kenyang sudah dipastikan biasanya ada makanan yang tersisa untuk makanan yang tersisa itu segera diambil jangan dibiarkan di dalam kandang tersebut kalau dibiarkan nanti ayamnya tidak nafsu makan kemudian ayamnya tidak besar-besar kemudian setelah makanan tersebut diambil di dalam kandang itu berarti masih ada ayam kemudian masih ada air minumnya loss kemudian ini rekan-rekan untuk ayam umur 0 bulan sampai dengan tiga bulan jika terjadi sakit tembolok nanti cukup diremas-remas temboloknya diremas-remas temboloknya berulang-ulang kemudian hanya minum saja jangan dikasih makan nunggu tembolok anak ayam tersebut itu sudah kosong kemudian selisih dua jam baru dikasih makan lagi itu akan ayamnya akan sehat tidak jadi sakit kemudian umur 0 bulan sampai dengan tiga bulan jika terjadi ayamnya pilih ini kadang-kadang anak ayam ada yang pilih kemudian ada yang kepalanya pengkak ada yang keluar kutilnya itu tanda kalau anak ayam tersebut itu kedinginan sehingga itu juga kebanyakan air minum ayam umur 0 bulan sampai dengan tiga bulan jangan dikasih makanan basah kalau dikasih makanan basah nanti ada yang pilek ada yang kutilan ada yang biru-biru di kepala itu terjadi dikarenakan ayamnya itu makanan basah kemudian kalau dikasih makanan kering juga terjadi hal seperti itu itu juga karena kedinginan ayam harus di listrik juga ayam harus dijemur kemudian untuk ayam yang sakit pilek makanannya biasa saja tetapi untuk minumnya di listrik lah ada pertanyaan kalau ayam yang lain ada yang sehat beberapa ada yang sehat kemudian ada dua ekor yang sakit sakit pilek maka yang dua ekor tersebut itu harus dipisahkan agar ayam yang dua ekor tersebut minumnya tidak lost tapi kalau ayam yang lain sehat itu yang minumnya lost yang sakit itu dipisahkan kemudian memberikan minum itu dipasasi tapi jangan lupa jangan sampai ke dinginan saya lanjutkan cara pemberian air minum pada ayam kita untuk yang nomor dua yaitu umur 4 bulan ke atas jadi umur 4 bulan ke atas setelah sampai dengan sekitar 8 bulan ataupun 7 bulan itu yang dimaksud yang belum memasuki rawatan harian untuk ayam yang umur demikian memberikan minumnya jangan lost ini kalau ayam diberikan minum lost nanti ayamnya justru sering sakit kemudian terkadang ada yang pilek ada yang dimorok kemudian ayamnya juga kurang berkenaga kurang lincah karena ayam tersebut itu kebanyakan minum karena minumnya di lost untuk memberikan minum umur 4 bulan ke atas sampai dengan sekitar 8 bulanan itu ayam tersebut diberikan setelah ayam tersebut makan jika dikasih makanan kering itu dikasih minum kalau tidak mau minum itu juga segera diambil berarti ayam tersebut sudah tidak haus kemudian jika umur 4 bulan ke atas diolahragakan juga setelah olahraga ayam tersebut juga dikasih minum kemudian umur 4 bulan ke atas sampai dengan 8 bulan 9 bulan jika dijemur ayam tersebut juga dikasih minum kemudian untuk yang selanjutnya setelah perjalanan jauh ini wajib hukumnya kalau ayam umur berapa pun habis perjalanan jauh jangan lupa harus dikasih minum saya lanjutkan cara pemberian air minum pada ayam kita untuk yang nomor tiga adalah ayam dewasa jika diberikan minum minum los maksudnya minum los itu berarti dari pagi sampai dengan sore sampai dengan malam hari itu harus ada air minumnya ini ayam dewasa jika ayam dewasa tersebut itu sakit tembolok tidak mau turun itu harus minumnya los kemudian ayam tersebut sakit sakit lumpuh itu juga harus minumnya los kemudian ayam yang habis di titik-titik itu juga harus minumnya itu los pada intinya ayam dewasa yang sakit yang sakit tapi sakit itu harus minumnya los untuk ayam yang sakit yang tidak ini ya saya ulangi lagi untuk ayam dewasa yang tidak minumnya los jika ayam tersebut itu sakit ngorok jadi sakit ngorok tidak ada tambahan tembolok tidak mau turun kalau sakit ngorok dan tembolok tidak mau turun pengobatannya itu berlawanan sehingga yang diobati dahulu adalah temboloknya dahulu tetapi kalau ayam tersebut hanya sakit ngorok saja ataupun mata berdosa ataupun dengan goret itu minumnya jangan los termasuk ayam yang pilet kalau dikasih ayam yang sakit ngorok kemudian minumnya full obat apapun walaupun sudah diobati itu tidak sembuh-sembuh tetapi kalau sakit ngorok diberikan minum 2 hari kemudian makannya kering kemudian dijemur tanpa dimandikan kemudian dimasukkan bok kemudian memberikan minum 2 hari tanpa obat-obatan ayam ngoroknya itu sembuh tapi kalau menggunakan obat-obatan juga sama saja juga ayamnya juga sembuh saya lanjutkan cara pemberian air minum pada ayam kita untuk yang nomor 4 adalah ayam yang sudah memasuki rawatan harian menuju ke sana ini untuk ayam yang sudah menuju ke sana berarti ayam yang sudah disiapkan kurang lebih waktunya dua bulan ataupun satu bulan itu sudah disiapkan dengan matang-matang untuk memberikan air minumnya ini rekan-rekan jangan sampai salah setelah ayam tersebut makan sebagai contoh pagi hari rekan-rekan kalau memberi makan silakan air minum didekatkan kalau tidak mau jangan dipaksakan berarti ayam tersebut tidak haus kemudian pada sore hari ayam tersebut juga setelah makan diberikan minum tetapi kalau ayam tersebut tidak mau minum berarti ayam tersebut itu tidak haus kemudian ini dikatakan kalau saya pribadi cara memberikan ayam dewasa yang sudah disiapkan memberikan minumnya langkah pertama pada sore hari ayam tersebut saya lolohin sampai menang sampai kenyang kemudian setelah kenyang saya kasih beras merah di dalam tempat makan ayam kemudian ada jagungnya kemudian saya kasih air jadi airnya agak-agak lumayan tidak terlalu tinggi antara beras intinya ayam tersebut sambil makan juga sambil minum itu sangat-sangat efektif untuk kesehatan ayam kemudian kalau masih lapar biasanya sudah saya memberikan 594 itu di tanah dan kadang juga saya tambahin lagi beras merah pada intinya ayam pada sore hari temboloknya harus penuh minumnya juga harus full dan minum tersebut tadi sudah saya sampaikan pada saat dicampur dengan makanan kering beras merah kemudian jagung ayam tersebut makan itu sambil minum saya lanjutkan tadi yang nomor empat ada yang kurang tadi setelah makan kemudian ini ayam yang disiapkan setelah ayam tersebut olahraga itu juga harus dikasih minum kemudian setelah ayam dijemur juga harus dikasih minum kemudian yang selanjutnya ayam habis melaksanakan perjalanan mau perjalanan dekat ataupun perjalanan jauh yang dimaksud dekat adalah tiga kilo lebih tetapi kalau satu meter dua meter itu bukan perjalanan sekitar tiga kilometer itu termasuk juga memasuki perjalanan untuk ayam yang sudah disiapkan ayam tersebut harus dikasih minum terlebih kalau perjalanannya ada yang lima jam enam jam tidak dikasih minum maka kualitas ayam akan turun tetapi kalau habis keluar dari kepek kemudian dilepas diumbar bebas kemudian air minum disiapkan ayam tersebut sudah mengepak-ngepakkan sayapnya sudah sudah berkok-kok sudah minum maka tenaga ayam itu akan cepat normalnya untuk yang nomor lima adalah untuk yang waktunya sibuk ayam umur nol bulan sampai dengan tiga bulan karena memberikan ayam minumnya full itu tidak ada masalah kemudian yang umur empat bulan itu memberikan minumnya untuk pagi hari minum rekan-rekan karena masuk kerja ataupun ini ayam dewasa karena ayam tersebut kerja kalau di dalam bok ayam tersebut diletakkan di dalam bok air minumnya setengah tempat minum itu setengah tempat minum cukup tetapi kalau ayam tersebut diletakkan di kadang umbaran kadang umbaran itu lebih panas daripada kadang bok itu diberikan air minum full nanti ayamnya juga bisa mengukur untuk minumnya seberapa banyak ini bagi ayam yang waktunya sibuk tetapi kalau waktunya yang tidak sibuk tadi sudah saya sampaikan memberikan minumnya setelah makan setelah olahraga setelah jemur setelah perjalanan tetapi untuk yang waktunya sibuk silakan rekan-rekan yang bisa mengira-ngiranya untuk memberikan air minum untuk memberikan air minumnya pada rekan-rekanku yang satu B tadi sudah saya jelaskan cara pemberian air minum pada ayam kita umur yang satu nomor satu umur nol bulan sampai dengan tiga bulan itu minumnya los kemudian nomor dua umur empat bulan ke atas sampai dengan delapan bulan ataupun sembilan bulan memberikan minumnya setelah makan setelah olahraga setelah jemur setelah perjalanan jauh untuk yang nomor tiga ayam dewasa diberikan minum los itu bagi ayam yang sakit tembolok tidak mau turun sakit kuning dan sakit lain sebagainya kecuali sakit norok dan sakit pilek itu minumnya tidak los kemudian untuk yang nomor empat ayam dewasa yang memasuki rawatan harian sudah disiapkan itu juga sama memberikan minumnya setelah makan setelah olahraga setelah jemur setelah perjalanan jauh tetapi jika rekan-rekan waktunya sibuk jika diletakkan ayamnya dibok tekan-rekan bisa mengira-kiranya kemudian jika diletakkan di kadang-kadang kecuali tekan-rekan juga bisa mengkira-kiranya sehingga ayam kita tidak kekurangan air minum juga tidak kelebihan air minum kalau kekurangan juga tidak bagus kalau kelebihan air dingin cipta-tiga bagus